Ya menarik ya putusan MK ini, MK-MK ini memberi perspektif baru dalam sistem ketatan negara Indonesia ya Terutama dalam menyipaki putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial ya Jadi ada satu medan atau cara untuk menyelesaikan persoalan ketika putusan Mahkamah Konstitusi itu kontroversial terkait dengan konflik kepentingan ya Di putusan 90 itu dianggap punya konflik kepentingan karena ketua MK itu adalah adi ipar presiden yang kemudian puteranya mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden Sementara si ketua MK ini ikut dalam proses memutuskan perkara ini Jadi diduga dia punya intres ya, punya kepentingan tertentu dan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kode etik kekuasaan hakiman Dan kode etik universal tentang bagaimana seorang hakim itu harus memegang azas Nemo Judek ya Nemo Judek itu seorang hakim itu harus melarikan diri dari perkara yang kira-kira berhubungan langsung terhadap dirinya atau keluarganya Langsung ataupun tidak langsung, namanya azas Nemo Judek namanya Tetapi putusan MK-MK tadi itu sangat normatif menurut saya Normatifnya begini, MK-MK tidak membuat terobosan baru di dalam menyelesaikan kasus kontroversi terkait dengan konflik kepentingan ini Karena MK hanya mengatakan bahwa dia tidak mau menilai putusan Putusan hakim itu kan tidak boleh dinilai Kewenangan MK-MK sebagaimana dalam PMK itu Kan kewenangannya hanya untuk memastikan apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak dalam memutus perkara 90 Jadi bukan menilai putusan Karena putusan MK itu tidak bisa dinilai Sama juga dengan putusan pengadilian yang lain Putusan pengadilian itu tidak bisa dinilai kendati diputus oleh orang yang salah Jadi orang yang salah itu yang dihukum, tapi putusannya tetap berlaku Nah itu saya bilang, MK itu masih normatif memahaminya konteks breakthroughnya tidak ada Jadi dia berdiri pada konteks formalitas hukum Yang memang putusan MK itu kan putusan yang bersifat final and bending Sebagaimana ditentukan dalam pasal 24C Indonesia 45 Dalam putusan MK yang melakukan uji matri terhadap undang-undang terhadap Indonesia 45 itu bersifat final dan mengikat Jadi tidak ada banding lagi Nah MK-MK mengatakan, kalau nanti kami menilai putusan Maka kami menjadi majelis hakim dong Jadi majelis banding Kami kan bukan majelis banding Kami ini majelis yang menyelesaikan perkara etik Nah dia membuktikan perkara etik itu Nah perkara etik itu dia sudah buktikan Bahwa ada pelanggaran kode etik Empat putusan itu menyatakan ada pelanggaran kode etik